Apa yang terjadi sebenarnya dengan pabrik ini sebelum saya ke Mas Redma tadi dan perintah Pak Prabowo itu seperti apa sih sebenarnya? Saya ingin menjelaskan kronologis sampai perintah ini ada ya? Sampai saya datang ke cerita. Pertama-tama kita mengurai dari pidato atau narasi besar Prabowo terkait Indonesia menuju 2045 yaitu Indonesia bangsa unggul ya kemudian dia mengimplementasikan dengan narasi yang diciptakan soal Indonesia ke depan tidak ada orang miskin. Orang bangsa Indonesia harus sejahtera. Artinya dengan program unggulannya soal makan bergizi gratis ini sinkron sekali. Karena kalau setandai kita mau menciptakan anak-anak yang berkualitas ya diciptakan dulu nutrisi otaknya bukan hanya soal makan aja tapi kan gizi juga harus terpenuhi. Dan dia mengimplementasikan itu dengan perbuatan bukan dengan kata-kata juga karena proses pemilu sudah selesai. Lantas ini proses pas pemilu sudah definitif dia mengimplementasikan kata-katanya dengan perbuatannya. Nah ketika dia mendengar dan membaca kasus seritek pilot yang di benak kepala cuma satu. Kemana kawan-kawan buru itu? Dia langsung membayangkan anaknya seorang buru kemudian orang tuanya pasti kawan-kawan buru itu akan bergantung terhadap kehidupannya dengan gaji-gaji yang ada di seritek. Nah dasar itulah yang membuat Pak Prabowo sedikit apa ya terguncang lah ya hati dan perasaannya. Karena kan beliau sudah mewakafkan jiwa dan hidupnya buat bangsa ini. Dia tidak mau di pemerintahnya dia ini kemudian dia melihat dan menonton dan membiarkan puluhan ribu buru seritek itu harus terphk. Dan dengan dasar itulah akhirnya dia panggil beberapa menteri. Menteri apa saja ya? Pertama-perdagangan, keuangan, menteri tenaga kerja, dan BUMN. Diperintahkan coba dirumuskan cari skemanya yang terbaik buat penyelesaian kasus seritek ini. Coba diupaya dimitigasi coba apa yang terjadi. Akhirnya ada sebuah kesimpulan kalau terjadinya A ya Bu Menkyu coba cepat-cepat cari solusi. Seperti apa bro rancangan awal? Ini kan pasti belum clear ya? Iya betul. Tapi sudah ada rancangan kan untuk itu? Tapi kalau soal teknis skemanya terkait ekonominya karena domen aku adalah perburuhan, aku ikuti perintah Pak Prabowo bagaimana meyakinkan buruh itu tidak terphk. Fokus aku di situ aja ya soal skema keuangan, skema menyelamatkan seritek ini, itu kan domen lembaga yang lain ya. Bukan aku ya, Bung Akbar. Jadi aku bagaimana coba mengikuti arah dan perintahan dan mengimplementasikan perintah itu. Sekarang tinggal berapa adunya? Karyawan di suku Harjo itu tinggal berapa? Ini alat apa? Tinggal di suku Harjo kan? Iya, iya, iya. Sekitar 11-15 ribu. Masih cukup banyak gitu? Cukup banyak. Oke. Dan sebetulnya harus dipahami, seritek ini sebelumnya kasus yang, apa ya, yang sebetulnya membuat kita perhatin sebelumnya masih ada seritek-seritek yang lain. Oh ini bukan yang pertama ya? Bukan gitu, masih ada seritek yang lain. Kenapa? Karena gini, ini kan seritek ini sebetulnya bukan, ini juga kita aneh. Ketika kita diskusi dengan manajemen dan sebagainya, seritek ini sebetulnya yang debiturnya kan ada ratusan. Nah kok yang gugat cuma satu, lantas setelah digugat dipilotkan. Lalu bagaimana debitur yang lain? Nah kedua, ternyata ya dalam bisnis itu kan biasa ya minta termin pembayaran memperpanjang. Dan kesepakatan itu sudah ada antara debitur dan seritek ini. Dan yang lebih mengecewakan lagi, ya ternyata yang gugat ini cuma 0,6 persen sahamnya, utangnya. Cuma 100 miliar dan itu proses pembayaran tetap terbayar. Tetap dibayar. Artinya dari hasil diskusi saya, ada yang bermain di dalam hal ini. Oh, ada yang bermain? Cuma Bung Faisal doang yang kasih sampaikan. Artinya orientasinya meras. Meras. Dan budaya meras itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Karena ini, seritek ini, ini kan wajah tekstil Indonesia. Seperti apa ini? Apa Anda menggunakan kata yang sedikit agak ekstrim nih? Memeras. Seperti apa bentuknya? Meras lah. Pokoknya gini, nanti gak lama lagi ada sesuatu yang luar biasa. Iya. Saya berharap mereka-mereka ditangkep nih. Bagaimana industri tekstil kita mau maju? Bagaimana bisnis kita mau baju? Kalau model-model para, apa nih? Aduh, kata yang paling tepat apa ya? Para, karena mereka gak punya, saya berjabat, saya sama-sama nanti. Itu kayak begitu-begitu nih, orang-orang ini gak pantas ini. Saya tahu, saya tahu. Kalau kalimat soalannya. Bedebah aja lah yang gak mau pakai kata bajingan lah. Bedebah aja lah. Ini para bedebah ini gak paham tentang. Dia demi cuan, dia mengorbankan puluhan ribu buruh yang punya dampak kekeluarganya. Kita total itu bisa 200 ribu angka kemiskinan dalam satu hari jika seritek itu dihancurkan. Gini, gini bro. Yuk coba sedikit, tidak perlu terlalu detil ya. Tapi coba jelaskan ke kita sedikit hingga kemudian kenapa Anda, tentu saja Anda mau wakili pemerintah ya sebagai wakil menteri, bukan jabatan yang rendah ya untuk mengeluarkan pernyataan seperti ini. Apa identifikasinya hingga kemudian teman-teman di pemerintahan setidaknya di empat kementerian yang diberitakan oleh Pak Prabowo itu mengatakan, ada permainan nih kalau kayak gini nih. Ada sesuatu nih kalau kayak gini. Kalau ini kan analisa saya ya. Dan saya punya keyakiran 100 persen. Saya bisa pertanggung jawabkan jabatan saya. Saya silahkan pencet saya kalau saya salah. Tapi kan ini, budaya ini kan selalu 20an tahun. Nah kebetulan hari ini, pemerintahan Pak Prabowo Gibran mempertegas, jangan coba-coba di pemerintahan saya bermain-main. Kalau kabinet aja bisa diingatkan, apalagi orang yang di luar sana. Makanya dalam pidatonya, kita butuh pengusaha-pengusaha yang memiliki jiwa patriotik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.